teman-teman lagi kerja ya buat apaan? nyeri uang? atau buat tiba dah? saya ini apa namanya dulu inget cerita teman saya jadi ada seorang pengusaha kaya dia tuh kaya banget lah gitu sampai saking kayanya terkenal lah dia sampai suatu hari diwawancara sama wartawan pertanyaan wartawan begini pak, kok bisa bapak sekaya ini? oh gampang mas gimana caranya? saya menerapkan kerja untuk ibadah kok bisa pak menerapkan kerja untuk ibadah tapi bapak bisa sekaya raya ini oh iya mas saya menerapkan kerja untuk ibadah itu buat karyawan saya jadi karyawan itu suruh ibadah gajinya semau aja jadi dia kaya raya gitu kerja-kerja aja ibadah itu lain lagi kalau saya inget kata Mahatma Gandhi kalau yang namanya ibadah itu kaitannya dengan pengorbanan ibadah itu gak dibayar contohnya kalau kita misalnya sholat, kuasa emang dibayar? enggak lah kalau ibadah itu ya gak dibayar gitu tapi ya terserah mau anda kerja untuk ibadah suka-suka anda kalau saya emang enggak kerja-kerja buat dibayar ibadah mah ibadah gitu lah yang lagi ngomong saya dulu dari dulu saya mikirin dari zaman saya kuliah sebenarnya kerja yang paling mulia itu ngapain sih ya karena ya kita sebagai manusia pengennya kan bahagia itu di dunia dan di akhirat ya kalau bisa kita muda poya-poya tua kaya raya mati masuk sorga gitu itulah kenapa mungkin yang pada kedukun itu pada banyak gitu terus yang pada bayar judi-judi gitu banyak kan karena kita kerja ogah kaya pengen gitu kalau bisa nanti kalau hasil judi kita nanti nah kita pakai sodakoh nah kita masuk sorga gitu kali enggak enggak ada dari apa namanya pengalaman-pengalaman di world class juga kelas dunia juga segala sesuatu yang didapatkan dengan sesaat gitu dengan cepat dengan instant itu bohong gitu itu fake gitu nah saya sudah menjalani berbagai macam profesi dulu waktu jaman kuliah saya ngajar kursus itu saya rasakan emang pendidikan tema pendidikan itu asli susah banget saya udah maksudnya waktu ngajar kursus itu saya enggak iniin bayaran saya bukannya saya so enggak butuh bukan cuman saya pengennya anak-anak bisa dulu masalah bayar enggak itu belakangan gitu saya pakai kayak celeng aja foto kopian dari saya apa segala macam asli itu banyak yang kebayar emang saya rasakan pendidikan itu amat 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 susah yang paling gampang itu ya entertainment entrepreneur hiburan gitu dari ngajar kursus kemudian saya kerja ke orang kemudian saya dagang dagang baju dagang tanah buat beli beras pernah gitu saya udah menjalani berbagai macam profesi gitu konsultan ngongkoni wong kesulitan konsultan itu bahaya konsultan itu kita kan mengarahkan sesuatu kayak calon lah kita mengarahkan sesuatu yang kita sendiri apa namanya tidak melakukannya gitu ya kalau konsultan konsultan itu bisa ini bisa peluang untuk kelirunya besar gitu ya tapi mungkin anda yang bagus mungkin ya bisa ada yang bagus ada yang enggak bagus kita aja yang bintang memilih gitu nah kemudian mengenai ini apa pekerjaan yang paling mulia mungkin banyak teman-teman gitu salah mengartikan tentang katanya di hadis kan ada 9 dari 10 pintu rejeki itu dari perniagaan tapi perlu dicatat tuh itu tidak sahih hadis itu tidak sahih yang sahih itu ini yang saya bikin pakai wall ini jadi ada di ceritanya Syed bin Umair kemudian ini dari Ibnu Umar kemudian hal baik jadi pekerjaan yang paling mulia itu adalah kalau menurut Rasul ya kita yang muslim menurut Rasul pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri tangan kita sendiri loh dan pekerjaan yang baik itu ada dua hadis hadis yang pertama menyebutkan pekerjaan yang baik yang kedua perniagaan gitu perniagaan yang baik yang ikhlas gitu sama-sama ridho gitu tapi perniagaan itu tidak diartikan sebagai perdagangan tidak orang sebenarnya kan perniagaan itu bisnis bisnis itu kan pekerjaan gitu kalau kita pahami itu perniagaan di sini yang dimaksudkan bukan dagang bukan tapi pekerjaan gitu jadi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita kerjakan sendiri gitu mau profesinya apa juga sepanjang itu kita kerjakan sendiri bukan hasil nyuruh-nyuruh orang orang yang capek kita yang dapat untung gede bukan begitu gitu bahkan kalau di cerita ini apa cerita rasul kan rasul sampai mencium tangan ini petani yang tangannya kasar gitu karena dia bekerja dengan apa tangannya sendiri begitu jadi pekerjaan yang paling apa mulia adalah yang insya Allah bisa kita saya bukan ustad saya ini aja mengingatkan diri sendiri bahwa pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan sendiri itulah kenapa kita harus terus berusaha untuk bisa minimal kita ngurus diri sendiri lah gitu nah mengenai kita kita kalau kita lihat sejarah di negara kita sebenarnya kita kan Indonesia Indonesia itu harusnya kan segala segala sumber daya alam ada di kita apa sih gak ada di kita emas nikel segala macam ada lah minyak bumi ada di Indonesia itu tapi kan kita kebanyakan kan di apa di di dikuasai bukan dikuasai kali ya dikelola oleh 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 bukan orang Indonesia kenapa karena kita gak bisa ngelola gitu kita gak gak mampu saya juga pernah nanya ke teman saya dosen ini yang kuliahnya di Jepang kemudian memang ahli inilah ahli ahli sumber daya alam saya tanya kenapa kita gak bisa ngelola karena kita gak punya alat kita memang tenaga ahli kita banyak tapi kalau gak punya alat dan terus kenapa anda sebagai ahli gak bikin alat ya susah artinya saling mendukung ya semua kita itu harus bisa saling mendukung harus bisa kita ngelola sendiri itulah kenapa saya sih berusaha untuk diri saya sendiri kalau bikin video saya sendiri gak minta tolong ke teman-teman saya bikin sendiri walaupun video sejelek ya ini hasil karya saya gitu saya berusaha sedapat mungkin sedapat mungkin gitu untuk bisa sendiri walaupun masih jauh lah untuk bisa gitu ya saya ini aja sharing gini karena saya saya yakin teman-teman juga nyari ya profesi kira-kira apa yang paling mulia di mata Tuhan dan bermanfaat untuk orang banyak yaitu apapun profesinya mau jadi tukang service drone mau apa namanya bikin apa namanya itu teh kayak jualan kayak om songgo di cianjur pempek gitu om songgo kan bikin sendiri itu mulia loh om songgo di mata Tuhan kalau menurut hadis ya kemudian om jakral sekarang bikin ini mancing gak apa-apa kalau mancingnya sendiri sama sendiri bukan mancing orang masalah rejeki itu udah ada yang ngatur kok sepanjang kita berusaha gitu ya insyaallah kita akan dapat hasilnya dan kalau kita lihat secara dunia dunia sebenarnya yang negara yang maju sekarang di kelas dunia itu siapa sih kan Amerika ya Amerika China kemudian Swiss kayak begitu mereka dasarnya apa mereka tuh bikin sendiri kan terdepan di teknologi teknologinya yang bikin siapa ya mereka kayak misalnya Amerika Amerika bikin kayak yang kita pakai nih Youtube Microsoft itu kan bikinan Amerika itulah kenapa yang membuat mereka maju kemudian kayak Swiss Swiss kan terkenal bikin jam rolek gitu kan kemudian banyak-banyak para juara dari Swiss karena mereka mah nggak senang berantem nggak senang ribut nggak senang usil mereka mah senangnya berkasi bikin sesuatu gitu sehingga sampai sekarang kita kenalkan tahu kan kita jam rolek saya juga dulu ini apa namanya pernah pakai cuman imitasi saya nggak beli rolek kan 15 jutaan beli rolek bohongan 15 ribu 15 ribu aduh ya udahlah gitu cuman untuk kondisi kita ya saya malah senang ini apa namanya tulisan-tulisan MH Aino Najib dulu dari tahun 2008 ini saya tulis tanggal 12 bulan 11 tahun 2008 kata MH Aino Najib nih ya bukan kata saya katanya bangsa ini tidak bisa menolong dirinya sendiri dari satu sudut kita tidak bisa menolong diri sendiri dari sudut yang lain kita tidak menolong diri sendiri kita tidak mau tidak mau jadi di satu sisi tidak bisa di sudut yang lain kita tidak menolong diri kita sendiri dan dari sudut yang lain lagi kita tidak memiliki rasa saling percaya kita tuh nggak saling percaya kita percaya itu di bulat doang dan kemeseran kolektif untuk bisa menolong kebersamaan kita gitu kata MH manusia adalah sepandai-pandainya makhluk namun ia bisa jadi sedugun-dugunnya hamba Tuhan manusia paling lembut sekaligus paling kasar Allah sendiri sebaik-baiknya perilaku kasar jadi ketika manusia merasa dirinya wah so kasar so apa segala macam nggak semua itu akan ada balasannya Anda semua akan kita semua akan dapat balasannya gitu dan satu lagi sih yang membuat saya sedih pendidikan yang kita alami sekarang kata MH kalau nggak percaya tanyain aja ke MH Pendidikan yang kita alami sekarang hanya kebohongan kekonyolan dan kehinaan yang dicari-cari pembenarannya jadi kita harus bisa memilah-milah gimana ya emang pendidikan kita itu amat-sangat berat susah banget kata MH juga di satu baitnya raya Tunisia adalah janda yang sepanjang sejarah menunggu menunggu-nunggu untuk diperkosa gitu sedih kan ya kalau kita ingat lagi kan ibu Pertiwi dari dulu bersusah hati air matanya berlinam bagaimana supaya tidak seperti itu nggak bisa emang udah lewat kita udah terlanjur ketinggalan jauh tapi minimal kita bisa inilah untuk diri kita sendiri kita mengobatinya dengan terus berkarya dengan halal dengan tangan kita sendiri tangan itu nggak mesti tangan pikiran pikiran sendiri bukan dari orang lain kira-kira begitu yang saya sampaikan silahkan segala kesalahan dari saya mohon maaf dan silahkan koreksi kalau ada kesalahan silahkan terus mari kita terus berusaha jaga kesehatan kalau jumpa Terima kasih.